Berikut Candi Tertua yang ada di Jawa Timur. Yang pertama, Candi Badut. Candi Badut oleh Purbacaraka dikaitkan dengan sebuah prasasti yang ditemukan di Keluraan Merjosari, yaitu Prasasti Dinoyo. Prasasti berbahasa saskerta dan berhuruf Jawa kuno itu berangka tahun Chandra Sangkala, atau Naya Nafayuras yang mengandung arti angka tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Isi prasasti yang menceritakan Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Yang kedua, Candi Karangbesuki. Candi Karangbesuki adalah candi yang terletak di Dusun Gesek, Karangbesuki, Sukun, Malang. Lokasinya kurang lebih 1,5 km arah utara Candi Badut. Candi yang pernah dibahas oleh N.J.Krom ini disebut juga Candi Besuki. Candi Karangbesuki diperkirakan mulai dibangun pada abad 8 Masehi di Masa Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Jika melihat relief pada antifiks dan sisar runtuhan struktur banguannya, Candi ini cenderung berlanggang Jawa Tengah. Yang ketiga, Candi Songgoriti. Candi Songgoriti adalah sebuah nama dari kata Sanggariti, berasal dari gabungan kata bahasa Jawa kuno, Sangha, berarti kumpulan, dan Riti, berarti logam kuningan, sehingga dapat diartikan daerah perajian kuningan. Berdasarkan analisis arkeologi, Candi Songgoriti termasuk Candi tertua di Jawa Timur, yang diduga didirikan pada masa pemerintahan Empu Sindok, yakni sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang keempat, Candi Lor. Candi Lor merupakan Candi beraliran Hindu yang terbuat dari batu bata merah, yang terletak di desa Candi Rejolo Cered, Nganjung. Dari Prasasti Anjuk Ladang, diketahui bahwa Empu Sindok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikramad Dharma Tunggadewa memerintahkan Rakai Hindu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanuruhan pada tahun 937 Masehi. Untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jayamerta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang, kemudian nama ini menjadi Anjuk, sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Yang kelima, Candi Jolo Tundo. Candi Jolo Tundo merupakan bangunan petirtaan peninggalan Raja Udayana dari Bali, diperuntukkan bagi Raja Air Langga, puteranya, setelah dinobatkan menjadi Raja Sumedang Kahuripan. Secara geografis Candi Jolo Tundo berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Bukit Bekal, Lereng Barat Gunung Penanggungan, Gunung Suci bagi umat Hindu Aliran Siwa. Petirtaan ini dianggap sebagai petirtaan tertua di Jawa Timur, berdasarkan pahatan angka tahun yang tertera di salah satu bagian belakang bangunan, yang bertuliskan 899 Saka atau 977 Masehi. Yang keenam, Candi Belahan. Petirtaan Belahan, dikenal juga sebagai Candi Belahan atau Sumber Teteh atau Sumber Payudara, adalah petirtaan bersejarah yang terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Tusun Belahan Johor, Desa Wonosuyo, Gempol Pasuruan. Pada sisi selatan, di atas petirtaan, berdiri satu kronogram berwujud arca yang dapat ditafsirkan sebagai tahun 931 Saka atau 1009 Masehi. Bila dikaitkan dengan angka tahun yang tertulis di kompleks petirtaan Jolo Tundo, 991 Masehi, petirtaan Belahan diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan raja yang sama, kemungkinan adalah Raja Dharma Wangsa Teguh atau mungkin lebih awal lagi Mpusindo.